selamat pagi semuanya, apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, walafiat dimanapun berada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apa saja oke, hari ini sudah lama saat tidak lewat jalan Margahayu ya sebenarnya ini jalan Ranca Bolang cuma saya lebih mengenalnya itu jalan Margahayu karena dulu saya punya kenangan di daerah sini saya tahunya ini daerah Margahayu begitu nah, ini suasana di jalan Margahayu ya ngobatin kangen nih dulu sering jualan gas di sini ya tahun berapa itu? tahun 2003 atau 2004 ya nah, ini jalan Margahayu sekarang seperti ini dan luar biasa ya kalau dulu jalannya belum terlalu lebar banget seperti sekarang nah, kalau sekarang ini sudah sangat lebar jalannya luar biasa dan di jalan Margahayu ini banyak sekali terdapat pertukuan kemudian ada bengkel-bengkel dan segala macamnya itu ada di Margahayu sini nah, ini sebelah kiri adalah toko kue bronis Amanda nih ya nah, ini jalan Margahayu seperti ini kalau pagi-pagi itu masih sangat lancar jaya aman terkendali aduh, ini ya Margahayu jalan yang penuh dengan kenangan kenangan Margahayu sebenarnya jalannya bukan Margahayu ya cuma setahu saya ini daerah Margahayu begitu bro, sis nah, ini ya ini Margahayu ini sebelah kiri kita Burma Margahayu nah, monggo bu ya, ini kita menemukan persimpangan kita lurus saja masih di jalan Margahayu dan harus nganteri ya ini Margahayu seperti ini Margahayu nah, ini jalan daerah Margahayu atau jalan yang sedang saya lewati ini nanti bisa tembus ke jalan Ciwastra begitu Ciwastra, kota Bandung nah, beginilah suasana kota Bandung hari ini kota Bandung 2022 seperti ini suasananya dan memang cukup sepi ya di Margahayu sini cukup sepi belum terlalu rame karena sekarang itu masih sangat pagi ya sekitar jam setengah tujuh pagi nah, disini itu banyak angkot Margahayu Ledeng Ledeng ya Margahayu Ledeng Margahayu Ledeng nih sebelah kanan kita ya angkot-angkot Margahayu Ledeng nah, itu banyak dan ini dia terminal Margahayu nah, ini terminalnya ini ini terminal Margahayu ya, enak Tuhan suasanya disini ya pokoknya kota Bandung di penjuru manapun tuh enak adem ayem begitu mau enggak mau enggak mau enggak nah, ini kalau ke kiri enggak tahu saya kemana kalau enggak salah tembusnya ke Cipamokolan kalau enggak salah nah, ini ke kanan juga bisa tembus ke daerah Margahayu Sikejati kalau enggak salah udah lama udah lupa ya nah, ini Margahayu tuh pepohonannya itu masih banyak masih udaranya itu masih seger masih sejuk tenang nih Margahayu cocok buat olahraga ini kalau Margahayu sini ya, disini tuh banyak perumahan tapi perumahannya disini lumayan mahal ya kalau di Margahayu rumah-rumahnya itu nah yang jelas di daerah Margahayu sini tuh ada pabrik brownies Amanda kalau enggak salah itu kalau enggak salah ya, ini ada SD Negeri 087 Rancap Langkota Bandung nah, ini ya seger teman Margahayu iya nah, ini sebenarnya kalau lewat jalan ini tuh enaknya tuh tidak macet gitu ya kalau lewat jalan Soekarno-Hatta atau Bypass itu di setopan Kiara Condong itu lumayan seger lama macet nah, kalau lewat sini kalau mau ke Kabupaten Bandung tuh enak tinggal Ciwastra kemudian nanti ke Logam jika nitris sampai di Bojong Soang gitu dan dan ini Margahayu 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 nah, di Margahayu sini ini ada juga ini apa namanya gedung gedung-gedung serbaguna untuk acara pernikahan pesta dan segala macamnya ya seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita ini ada gedung serbaguna ini nah, ini dulu pernah ada acara di sini gedung ini dan inilah Margahayu seger tenang ini pokoknya kalau daerah Margahayu sini suasananya tuh enak pagi-pagi seperti ini nah, untuk kalian yang punya kenangan atau sering lewat Margahayu silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya atau untuk kalian yang orang sini ya numpang lewat ya numpang lewat ke daerah Margahayu sini nah set oh ada rumah sakit khusus ibu dan anak nih sebelah kiri ya harapan bunda bandung oh itu ke kiri ada rumah sakit nah ini Margahayunya disini Margahayu iya ini si bapaknya lagi bawa apa ini pekatul atau apa ini mantap ya kelamit pak muntun permisi nah ini ya Margahayu nah itu di depan sudah terlihat jalan jiwastra jalan jiwastra nah itu jalan jiwastra itu kanan-kanan jalan jiwastra ke kiri jalan jiwastra jalan jiwastra cuman kalau ke kiri itu ke daerah cipamokolan gede-bege kemudian ke daerah cibiru juga ya nah kita ke kanan ke jalan jiwastra nah ini ini jalan jiwastra masuk nah ini jalan jiwastra seperti ini ada SMKN 10 SMKN 14 Bandung di sebelah kiri barusannya nah ini jalan jiwastra nah dari sini ini jalan jiwastra jiwastra ini mengarah ke pasar kordon atau jalan terusan ke arah condong atau bisa langsung ke jalan terusan buah batu gitu jalan jiwastra ini ya atau bisa ke daerah Ciganitri ke logam ya jadi lewat logam dulu baru lewat Ciganitri nah ini jalan jiwastra nah ini jalan yang penuh ini biasanya sesak disini jalannya jalan sesak jalan macet disini karena memang jalan ini tuh bisa dibilang jalan yang sangat mantap mantap ya rame kanan kiri itu banyak komplek perumahan pabrik kemudian toko-toko besar seperti toko bangunan dan segala macemnya itu bahkan ada dealer eh buan dealer bengkel ya bengkel oh bener ada dealer nih Yamaha oh bener betul ternyata ada dealer mantap bro geber terus nah ini jalan jiwastra ada pom bensin jiwastra ya kita jalan-jalan saja menyusuri jalanan kota bandung ya jalan-jalan di kota bandung nah ini seperti ini jalan jiwastra nah dari tadi jalan rancapulang atau margehayu kita sekarang berada di jiwastra dan sekitarnya ya nah tuh nih kalinya kalau lagi enggak kalau enggak banyak airnya tuh jernih airnya biarpun terlihat kurang asik gitu ya alias masih banyak sampah oh ini lumayan macet ini ada apa ini oh ada oh ada belokan kalau ke kiri SMKN 14 Bandung oh ini kesini SMKN 14 Bandung atau mana ya pelangnya sih ke kiri ya barisan nah biasanya banyak orang yang punya kenangan juga di jalan jiwastra ini ya ya silahkan kalau kalian yang punya kenangan atau pernah singgah bahkan kalian yang orang sini silahkan berkomentar di kolom komentar ya silahkan dipersilahkan monggo ini burma jiwastra burma jiwastra wulah itu kencang banget mobil nah ini sebelah kanan ada komplek besar-besar ini kompleknya rumahnya itu gede-gede disini ada gedung serbaguna juga banyak di daerah sini nah inilah jalan jiwastra kota bandung hari ini tahun 2022 ini kalau siangan dikit lewat sini mantap langsung padat merayap ini karena masih pagi jadi masih kondusif alias masih terkendali nah ini kalau yang ke kanan ini ke tembusnya sama ke jalan sokarno hatta ya ini besi ini wah hampir saja nah ini 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 nah jalan jiwastra brosis nah oke saja mungkin videonya itu saja ya saya hanya berjalan-jalan pagi di jalan Rancabulang atau daerah Margayu dan jalan jiwastra juga sekitarnya oke terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa untuk subscribe channel tiang cilik di like videonya di share juga linknya terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.